Sementara itu sejumlah warga Kabupaten Banyu Asin membagikan masker di jalanan. Hal ini lantaran kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menerpa sejumlah wilayah di bumi sedulang setudung ini semakin memprihatinkan. Puluhan pemuda-pemudi yang tergabung dalam remaja masjid kecamatan Banyu Asin I, Kabupaten Banyu Asin turun ke jalan membagikan masker kepada masyarakat minggu pagi. Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, khususnya terdampak di bumi sedulang setudung semakin memprihatinkan. Pebagian masker ini sebagai upaya kebudilan para pemuda untuk turut ambil mencegah penyakit infeksi, gengguan pernafasan akut atau ISPA yang mengancam kesehatan masyarakat. Pagi ini kita ada kegiatan dari Ketarang Banyu Asin I, kita mau mengadakan bagi-bagi masker, karena semakin hari kondisi di sini semakin memburuk. Jadi kami sebagai pemuda-pemudi turut berduka dan juga turut prihatin atas bencana ini. Pebagian masker penutup mulut ini juga akan dilaksanakan ke sekolah untuk mencegah penyakit ISPA. Hingga saat ini kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Meski upaya pemadaman terus dilakukan, namun kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi. Dari Banyu Asin, Muhammad Riza Fahlevi, AI News melaporkan.